selamat menikmati menggunakan kertas dan jika ada yang ingin bertanya langsung silakan nanti mengangkat tangan demikian kami persilahkan kepada Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah antara tawhid dan mu'amalat orang tidak akan berani melakukan transaksi mu'amalat yang benar tidak akan menghentikan langkahnya dari berbuat riba dari mencurangi manusia dan dari menipu kecuali keyakinannya yang mendalam akidahnya yang kuat bahwa Allah Azzawajal telah mengatur segala hidupnya termasuk rezekinya maka tidak akan ada mu'amalat yang benar dilakukan oleh manusia bila dia tidak menghujan di dalam jiwanya akidah yang benar semua audit manusia bisa dia kelabui dan semua sistem pengamanan keuangan bisa dia hack dan dia hancurkan tetapi keyakinannya akan Allah tentu akan mengharangi dia berbuat yang tidak diriadui oleh Allah Azzawajal maka perahusul luan Allah alaihim ajamid luan yang nipirah alaihim ajamid alaihim ajamid alaihim ajamid mulai dari nabi Nuh alaihim ajamid dia mengingatkan hormatnya untuk beribadah kepada Allah Azzawajal dan memerintahkan mereka untuk kembali kepada Allah beristighfar kepada Allah minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa syirik yang mereka lakukan dan dosa-dosa lain yang mereka lakukan misalnya itu adalah merupakan kunci mereka mendapatkan rezeki baik rezeki dalam bentuk alat rezeki dalam bentuk harta dan semua rezeki yang diinginkan oleh manusia maka memperkenalkan yang diinginkan oleh manusia Setelah Ya Taka Fakultu Astaghfiru Rabbakum Innahu kana ghaffara Wahai kaumku Meminta ampunlah Kepada Rabb kalian Sesungguhnya Allah maha pengampun Segala dosa Yursilis sama'a Alaikum midrara Wa yumlidikum Bi amwalin wa banin Waj'al lakum jannati Waj'al lakum Anhara Ma lakum la tarjula Lillahi wa qara Nuh Alayhi salam Mengatakan kepada kaumnya Wahai kaumku Mintalah ampunan kepada Rabbmu Atas dosa-dosa yang kalian lakukan ini Sesungguhnya Rabbmu Sangat memberi keampunan Yursilis sama'a Alaikum midrara Jawab Jawab Amarnya apa Bila itu kalian lakukan Kalian beristighfar Kepada Allah Azza wa Jal Mestaya Allah akan Kirim Langit Menurunkan air Yang Kalian butuhkan Curahan hujan Air Merupakan Rizki yang Sangat dibutuhkan oleh manusia Ketika Terlambat Waktu turunnya Akan membuat manusia gelisah Akan membuat manusia susah dan payah Dan bahkan Akan menjadi bencana kelaparan Kehausan Untuk manusia tersebut Untuk hewan Dan tumbuh-tumbuhan Ketika itu Apa yang harus dilakukan Kembali kepada Allah Azza wa Jal Dianjurkan kita Disunnahkan kita Untuk melakukan Salat istisqa Salat istisqa Sebelumnya Imam Mengajak Dan menganjurkan Kau muslimin Untuk bertobat kepada Allah Atas dosa-dosa yang mereka lakukan Kemudian Menganjurkan mereka Untuk berbuat baik Kepada lainnya Memperbanyak sedekah Agar rahmat Allah Turun Karena Jika Kita menyayangi manusia Menyayangi makhluk Dengan bersedekah Maka Rab Pemilik alam semesta Akan menyayangi kita Kemudian Menunjukkan Kelemahan diri Keluar Berkumpul Di suatu padang luas Untuk melakukan Salat istisqa Bermunajat Kepada Allah Azza wa Jal Itu ketika Rizki air Terlambat Turun Dan Memang Akal manusia Akan menghalangi Dan menghambat itu Kalau dia mengatakan Apa hubungannya Antara Hujan Dengan istighfar Hujan Turun Dengan sholat Hujan itu turun Karena bertemunya Ini 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 Berkumpulnya Awan Segala macam Ada angin ini Tembus Bertemu Kemudian Gumpalan air Gumpalan cairan tersebut Gas tersebut Yang mengandung Oksigen Baru dia turun Ya Akhir Itu yang menemukan Yang menemukan Gumpalan Bersatu Dengan Gumpalan Kedua Tetesan Embun Satu Dengan Embun Dua Siapa Yang menyuruh Angin itu Bergerak Kesitu Siapa Kamu Kamu mengatakan Itu anda Temukan Iya Tapi yang menyuruh Dia bergerak Kesana Kemari Menurunkan Hujan Untuk Daerah Sini Tidak Pada Daerah Sini Ada Makhluk Yang bisa Mengaturnya Tentu Tidak Ada Semuanya Kembali Kepada Pemilik Alam Semesta Allah Jalla Fi'ula Maka Allah Maka Makan Turunkan Hujan Kepada Kalian Bila Kalian Beristighfar Kepadanya Bila Kalian Beristighfar Kepada Allah Allah Turunkan Hujan Dari Langit Dengan Air Hujan Turun Membasahi Bumi Cukup Untuk Bumi Tidak Terlalu Berlebih Dari Kebutuhan Bumi Karena Bila Terlalu Berlebih Terjadi Musibah Baru Lagi Longsor Banjir Dan Seterusnya Allah Berikan Cukup Tidak Kurang Tidak Berlebih Sehingga Dengan Demikian Harta Kalian Tumbuh Tumbuhan Kalian Perkebunan Kalian Menjadi Segar Kembali Rumput Rumput Kembali Tumbuh Kembali Tumbuh Rumput Sehingga Hewan Ternak Kalian Kembali Bisa Ada Makan Kedembali Mendapatkan Pakannya Dan Allah Berikan Harta Dan Allah Berikan Kalian Keturunan Dan Dengan Istighfar Kalian Kepada Rab Kalian Nuhai Kaumku Kata Nuh Alaihissalam Allah Allah Berikan Untuk Kalian Kubun Kubun Yang Mengalir Di sekitarnya Air-air Sungai Waj'allakum Anhara Ini yang Ketika Seorang Tabi'in Hassan Salaf Salih Ketika Ada yang Bertanya Kepada Beliau Wahai Imam Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Saya Sudah Menikah Sekian Tahun Dan Belum Dikari Anak Oleh Allah Azza Waj'at Dia Menjawab Istighfar Berbanyak Istighfar Kepada Allah Lalu Ada yang Mengeluhkan Bahwa Dia Miskin Apa Dia Lakukan Dia Tidak Mengatakan Kamu Harus Belajar Training Entrepreneurship Cara Membuat Suatu Eko Sistem Bisnis Bergabung Kesana Bergabung Kesini Tidak 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 Terlalu Selesa Susah Sebanyak Istighfar Kepada Allah Tidak Dia Suruh Masuk Kamu Kuliah Perbankan Masuk Kamu Kuliah Ekonomi Bisnis Tidak Dia Hanya Menyuruh Istighfar Kepada Allah Kemudian Ada Beberapa Orang Mengeluhkan Di Daerah Yang Lama Hujan Tidak Turun Subhanallah Hujan Turun Murni Rizki Allah Azza Wajar Anda Lihat Terkadang Di Daerah Sini Hujan Jalan Anda Sekitar Setengah Kilo Kedepan Berhenti Hujan Tidak Ada Di Sana Hujan Di Sini Hujan Siapa Yang Menyuruh Turun Disini Saja Tidak Disana Kenapa Tidak Seluruh Kota Pekan Baru Hujan Dan Kenapa Kota Pekan Baru Saja Kenapa Tidak Rio Daratan Itu Tidak Ada Manusia Yang Bisa Mengatur Itu Kehendak Allah Azza Masalah Angin Mengangin Tadi Itu Adalah Tentara Allah Yang Allah Utus Untuk Membuat Hujan Turun Maka Imam Juga Menjawab Perbanyaklah Istighfar Kepada Allah Azza Wajal Setelah Mereka Pergi Kemudian Yang Hadir Dari Sana Dari Awal Menyaksikan Jawaban Imam Hassan Basri Ini Bertanya Wahai Imam Tiga Kasus Berbeda Kenapa Jawabannya Cuma Satu Kata Imam Itu Bukan Jawaban Dari Aku Itu Jawaban Allah Azza Wajal Surwan Nabi Nuh Kepala Umatnya Fakult Tustaghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffara Yursil Sama'a Alaikum Midrara Wa Yimudilkum Bi Amwal Wabanin Wajal Lakum Jannatin Wajal Lakum Anhara Ma Lakum La Tarjun Lillahi Wa Qara Maka Ikhwan Ya Akhwati Fillah Ketika Hutang Anda Begitu Besar Dari Aset Yang Anda Miliki Ketika Anda Tidak Punya Daya Untuk Menarik Hak Anda Di Tangan Orang Lain Ketika Anda Tidak Punya Kemampuan Ketika Anda Di PHK Oleh Perusahaan Dan Dizalimi Tanpa Mendapatkan Pesangguan Hak Anda Dan Ketika Ketika Tidak Mampu Anda Kuncinya Satu Minta Ampunan Kepada Allah Astaghfirullah 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 Semuanya Allah Mudahkan Urusan Kita Maka Sering Yang Menanyakan Ustaz Ustaz Begini Begini Ustaz Saya Sudah Hijrah Belum Begini Saya Sudah Begini Belum Dapat Ustaz Saya Sudah Begini Ya Saya Dan Anda Sama Lemahnya Anda Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Jangan Anggap Ustaz Kan Ngerti Muamalat Bisa Solusi Segala Macam Solusinya Mungkin Bisa Saya Sampaikan Tapi Ketika Anda Mengatakan Utang Saya 5 Miliar Aset Saya Cuma 2 Miliar Saya Dikejar Kejar Dep kolektor Bisa Ustaz Kasih Saya Uang Yang Kaya Adalah Allah Yang Menyelesaikan Selurusan Anda Adalah Allah Bukan Manusia Terkadang Kita Menyerahkan Urusan Kita Kepada Manusia Dan Lupa Akan Kagungan Allah Sehingga Kita Menghinakan Diri Kita Kepada Manusia Adapun Orang-orang Yang Kuat Keimanannya Kepada Allah Azzawajal Ketika Seorang Khalifah Menawarkan Kepada Seorang Ulama Besar Di Masanya Bertemu Dengan Imam Tersebut Di rumah Allah Yang Mulia Kaabah Musyarrafah Lalu Khalifah Mengatakan Wahai Tuhan Imam Mumpung Saya Bertemu Dengan Anda Di Sini Saya Sedang Haji Atau Umrah Mintalah Apa Yang Kau Minta Maka Imam Itu Mengatakan Aku Hanya Meminta Agar Allah Menyelamatkan Aku Dari Neraka Dan Memasukkan Aku Kedalam Surganya Wahai Imam Kalau itu Saya Tidak Mampu Kata Khalifah Maksud Saya Ada Kebutuhan Uang Kurang Biaya Hidup Kamu Baitul Mal Akan Aku Perintahkan Maka Alimam Tersebut Mengatakan Wahai Khalifah Beradaplah Engkau Dengan Pemilik Rumah Ini Disini Tidak Ada Yang Boleh Aku Minta Aku Tidak Minta Masalah Dunia Kepada Pemilik Dunia Allah Azza Wajal Sekarang Aku Minta Dunia Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Dunia Tidak Ada Yang Pantas Diagungkan Dan Dibesarkan Di Tempat Ini Kecuali Pemilik Langit Dan Bumi Khalifah Pergi Begitu Saja Lagi Menunjukkan Keimanan Kepada Allah Padahal Kehidupannya Tidak Terlalu Mewah Tidak Terlalu Mencukupi Keseharian Kebutuhan Pokoknya Tetapi Akidahnya Akan Keagungan Dan Kebesaran Allah Azza Wajal Mengantarkan Dia Untuk Tidak Membutuhkan Satu Dinar Pun Satu Dirhan Pun Dari Penguasa Bumi Di Waktu Itu Maka Mintalah Kepada Milik Langit Dan Bumi Ketika Salah Seorang Masuk Kedalam Masjid Mencari Saudagar Yang Dikenal Dermawan Sering Membantu Orang Yang Butuhkan Kebutuhan Harian Kurang Datang Dia Bantu Ada Kebutuhan Yang Perlu Dipenuhi Datang Disampaikan Hajahnya Dia Bantu Tapi Kemudian Dia Cari-cari Dia Temui Orang Ini Dalam Masjid Sedermawan Ini Begitu Khusyuknya Meminta Kepada Allah Agar Diberikan Rezki Dibuaskan Lapangan Rezkinya Dan Meminta Dengan Khusyuk Kepada Allah Seolah Seorang Yang Miskin Tidak Punya Apa- Apa Maka Orang Yang Minta Tadi Jadi Berfikir Kalau Saja Dia Yang Saya Minta Ini Minta Kepada Allah Ngapain Saya Minta Kepada Dia Saya Minta Kepada Yang Dia Minta Saya Mau Dari Sumber Yang Dia Dapatkan Sumber Nya Adalah Allah Jalla Fi Ula Jangan Siahkan Sumber Itu Dan Anda Berpindahkan Jiwa Dan Hati Anda Menggantungkan Harapan Anda Kepada Manusia Nabi Allah Shu'aib Yang Allah Utus Kesuatu Kota Madian Kota Madian Di Utara Jazira Arab Kota Ini Memiliki Sumber Air Bersih Di Padang Pasir Dan Kota Ini Perlintasan Perjalanan Dagang Dari Selatan Ke Utara Dari Selatan Dari Yaman Ke Syam Kota Singgah Berarti Seperti Kalau Sekarang Singapura Kota Singgah Yang Sebelumnya Sebetulnya Adalah Pulau Weh Pulau Weh Itu Dari Masa Dahulu Jumat Haji Singgah Di Sana Untuk Mengambil Air Besih Tapi Satu lain Hal Berpindah Ke Singapura Seperti Itu Maka Karena Dia Kota Perlintasan Perdagangan Kebanyakan Profesi Penduduknya Adalah Perdagang Dikenal Mereka Curang Dalam Takaran Tidak Memenuhi Takaran Dengan Sempurna Dengan Baik Beli Satu Liter Dibawa Ke Rumah Itu Muncul Bensin Nya 9,5 Liter Kok Bisa Kan Kelihatan Satu Liter Iya Mungkin Tekanannya Ditambah Sehingga Anginnya Keluar Berputar Ampernya Tapi Minyak Yang Keluar Kurang Wallahu A'la Maka Allah 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 Utus Ke Kaum Ini Shu'aib Nabi Shu'aib Pertama Da'wah Nabi Shu'aib Kepada Mereka Mengajak Mereka Untuk Beribadah Kepada Allah Semata Saja Wa Ila Madyan Akha Hum Shu'aib Kala Ya Qawm I'budullah Ma Lakum Min Ilah Ghyru Qad Jاء Atkum Bayyinatum Min Rabbikum Faa Ful Kaila Wal Meizan Wala Tabukhas Nasa Asyya Ahum Wala Tufsidu Fil Ardi Ba'la Isla Hihah Dan Kepada Kaum Madyan Allah Utus Kepada Mereka Rasul Masih Dari Kaum Mereka Masih Saudara Mereka Kerabat Mereka Shu'aib Maka Shu'aib Mengatakan Kepada Kaum Nya Ini Wa'i Kaum Ku Beribadalah Kepada Allah Tidak Ada Ilah Yang Berhak Kalian Ibadah Kecuali Dia Dan Allah Telah Menurunkan Bukti Dari Rab Kalian Tentang Tersebut Fa' Lalu Diikutkan Bukan Setelah Akidahnya Bagus Dahulu Baru Karena Allah Kirim Shu'aib Ke Negeri Kaumnya Curang Dalam Berbisnis Mengurangi Timbangan Seruan Seluan Ketauhid Betul Tetapi Juga Tidak Membiarkan Mereka Diam Saja Terhadap Perbuatan Kecurangan Yang Mereka Lakukan Karena Allah Mengatakan Fa' Awful Kailah Fa' Bukan Dengan Kata Summa Kalau Summa Dalam Bahasa Arab Itu Ya Tertib Tarahi Satu-satu Dulu Akidah Dulu Selesai Akidah Yang Bagus Baru Mu'amarat Yang Diperbaiki Tidak Allah Menggunakan Kata Fa' Wa'budullah Ma Lakum Min Ilahin Ghairu Fa' Awful Kail Konsekuensi Dari Kalian Beribadah Hanya Kepada Allah Adalah Kalian Wajib Memenuhi Takaran Tidak Boleh Menipu Dalam Berdagang Jangan Kurangi Hak Manusia Ketika Bertransaksi Dengan Anda Sungguh Perbuatan Kalian Ini Akan Merusak Bumi Setelah Allah Memperbaikinya Dengan Mengutus Para Rasul Dengan Akidah Tawheed Itu Dah Lebih Baik Jika Kalian Beriman Nabi Ibrahim Alaihissalam Allahum Atakan Wa Ibrahim Iza Kala Likawm A'bud Allah Wa Attaqu Zalikum Khair Lekum In Kuntum Ta'alamun Inna Ma Ta'budun Min Dun Allah Au Thana Wa Takhluk On If Kaa In Al-Lazeen Ta'budun Min Dun Allah La Yam Likun Lekum Rizqa Fabtag O Ind Allah Rizqa Wa A'buduhu Washkuru Lah Ilaihi Turja'un Dan Ingatlah Akan Ibrahim Ketika Dia Berujar Mengajak Kaumnya Wahai Kaumku Beribadahlah Kepada Allah Dan Bertakwalah Kepadanya Itu Lebih Baik Untuk Kalian Jika Kalian Mengetahui Ada Pun Yang Kalian Sembah Dari Berhala Berhala Selain Allah Dan Itu Cara Yang Kalian Buat Sendiri Dan Beribadah Yang Kalian Ibadahkan Diri Kalian Kepadanya Dia Tidak Memiliki Rizki Kalian Pernah Kepatung Kalian Ngesi Kalian Rizki Yang Yang Memberikan Rizki Adalah Allah Maka Minta Rizki Hanya Dari Allah Fabtagu Indallahi Rizq Fabtagu Indallahi Rizq Maka Carilah Di Sisi Allah Akan Rizq Takdim Dan Takakhir Dalam Bahasa Arab Bermakna Aulawiyah Prioritas Ketika Allah Mengatakan Cari Di Sisi Allah Rizki Bukan Cari Rizki Di Sisi Allah Allah Mengatakan Cari Di Sisi Allah Rizki Sisi Allah Cari Akan Anda Dapatkan Rizki Macam Macam Akan Dapatkan Kebaikan Rizki Dunia Akhirat Beribadahlah Kepadanya Dan Bersyukurlah Kepadanya Kalian Pasti Akan Kembali Kepada Allah Surat Al-Mutafifin Jelas Surat Makiyah Berarti Turun Di Mekah Memang Prioritas Da'wah Nabi S.A.W. Di Mekah Adalah Akidah Ya Di Mekah Allah Belum Mengharamkan Riba Ya Menipu Mengurangi Timbangan Itu Sudah Diharamkan Waktu Di Mekah Ini Dua Hal Yang Berbeda Riba Itu Secara Logika Kan Mereka Saling Setuju Tidak Ada Yang Dirugikan Kalau Menipu Timbangan Secara Logika Baik Apa Tidak Tidak Semua orang Tahu Secara Fitrah Logikanya Itu Tidak Baik Berbeda Dengan Riba Ya Maka Riba Allah Haramkan Nanti Di Madillah Ada Pun Bahkan Di Akhir Akhir Di Haji Wada Ada Pun Wa Amalat Yang Menipu Mengulangi Timbangan Di Fatrah Makiah Sudah Allah Perintahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Surat Al-Mutafifin Apa Makanan Al-Mutafifin Orang Yang Mengurangi Timbangan Mengurangi Timbangan Berarti Fokus Da'wah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Konsekuensi Dari Akidah Yang Benar Dia Tidak Akan Berani Menzalimi Manusia Karena Mengurangi Timbangan Jelas Culas Jelas Penipuan Dan Jelas Menzalimi Semua Agama Sepakat Bahkan Semua Akal Manusia Sepakat Orang Yang Tidak Beragama Pun Tidak Suka Atau Tidak Membenarkan Penipuan Pengurangi Timbangan Beda Beda Dengan Riba Beragama Nasrani Atau Tidak Beragama Mereka Menghalalkan Dan Melegalkannya Baik Allahumma Atau Kanda Surah Al-Mutafifin Wailun Lil-Mutafifin Al-Lathine Iza Aktaloo Al-Nas Yastawfoon Wa Iza Kaluhum Au Wazanuhum Yukhsirun Ala Yuzun Ula Ika Anahum Mab'u Thoon Li Yawmin Azim Yawma Yaqubun Nasu Di Rabbil Alameen Raka Wail Ich Raka An Bagi Orang Yang mengurangi Timbangan Dalam Berdagang Yaitu Orang-orang Yang bila Mereka Minta Ditimbangkan Mereka Yang Belanja Mereka Cek Timbangannya Harus Benar Tetapi Bila Mereka Yang Menjual Mereka Yang Menimbang Untuk Orang Lain Mereka Kurangi Itu Hanya Bisa Dihentikan Ya Dengan Iman Kepada Hari Akhir Itu Kata Allah Apakah Mereka Tidak Pernah Mengira Tidak Pernah Meyakini Bahawa Mereka Nanti Akan Dibangkitkan Di Hari Yang Sangat Besar Dimana Setiap Manusia Berdiri Di Hadapan Allah Azza Wajal Tidak Ada Satupun Penipuan Anda Yang Akan Luput Dari Hisab Di Waktu Itu Maka Para Bermuamalat Dengan Benar Hanya Bisa Dan Berani Dia Lakukan Bukan Sekedar Mencari Dunia Tetapi Menghindari Azab Allah Azza Wajal Ketika Allah Mengharamkannya Walau Posisinya Di Puncak Karir Di Tempat Yang Diharamkan Oleh Allah Azza Wajal Walaupun Karir Tersebut Secara Legal Hukum Manusia Boleh Dilakukan Tapi Dia Tahu Allah Mengharamkan Riba Dan Dia Berada Di Puncak Sebuah Entitas Seriba Khawatir Takut Kalau Berhenti Mau Makan Apa Setelah Itu Lupa Dia Bahwa Yang Memberi Makan Yang Adalah Allah Azza Wajal Dari Dia Setetis Air Money Makannya Tidak Pernah Dia Pikirkan Baru Setetis Air Money Gimana Anda Mencari Makan Makanya Dari Perut Ibunya Dari Rahim Ibunya Allah Yang Menjamin Allah Yang Menjamin Rizkinya Dari Perut Ibunya Tersebut Keluar Ke Bumi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Allah Yang Menjamin Rizkinya Lalu Kemudian Dia Tumbuh Besar Dia Mengira Rizkinya Dari Kepalanya Sehingga Kalau Dia Berhenti Dari Tempat Yang Dimurkai Allah Dia Akan Mati Kelaparan Jadi Manusia Yang Tidak Tahu Bersyukur Dan Tidak Mengerti Kejadian Dirinya Sesungguhnya Hanya 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 Manusia Yang Mengerti Akan Allah Azza Wajal Baik Dalam Rububiyahnya Dalam Ta'id Uluhiyahnya Yang Berbahagia Di Dunia Dengan Mendapatkan Harta Yang Halal Dan Tidak Mencarinya Dengan Memurkai Allah Dengan Syirikan Allah Menurutnya Barang Dagangannya Tidak Laris Kalau Tidak Ada Foto Kiai Fulan Di Tokonya Tidak Ada Foto Sunan K Fulan Di Ruang Kerjanya Ya Sebagian Komunitas Kamuslimin Lihat Ada Foto Orang Tua Paya Kupiah Mungkin Anda Tahu Namanya Angku Salih Ya Dianggap Wali Dan Dianggap Pelaris Kalau Berdagang Wallahu A'lam Tentang Kebenaran Kisahnya Tapi Kisahnya Menjadikan Tandatanya Bagi Kita Kenapa Dia Menjadi Terkenal Sebagai Pelaris Dalam Pedagang Dia Belanja Di Pasar Kalau Dia Nawar Orang Ngasih Ya Berikan Diskon Cashback Segala Macam Dikerikan Ke Angku Sariah Tadi Itu Bisnisnya Maju Berkembang Yang Dia Tawar Minta Diskon Minta Diskon Minta Cashback Minta Macam Macam Ya Satu Beli Dua Minta Promo Segala Macam Itu Angku Saliah Ke Pedagang Tidak Mau Ngasih Itu Pedagang Itu Besok Rugi Dia Tutup Warungnya Bangkrut Betul Seperti Itu Yang Saya Dengar Seperti Itu Kisahnya Sehingga Para Pedagang Ini Hanya Di Daerah Persisir Kan Ini Dairah Persisir Sumatera Bagian Barat Dairah Lain Mungkin Lain Lagi Kisahnya Lain Lain Lagi Angkunya Lain 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 Sehingga Agar Laris Dagangannya Foto Dia Pampang Kami Yakin Bukan Foto Ini Yang Ngasih Kami Rezeki Tapi Apa Boleh Buat Kalau Kami Pasang Fotonya Betul Laris Tidak Kami Pasang Kurang Sepi Pedagang Dia Gantungkan Rezkinya Kepada Sesuatu Yang Tidak Allah Jadikan Sebab Jimat Seperti Ini Dalam Syariat Kita Merupakan Syirik Anda Duakan Allah Saya Tidak Menduakan Allah Saya Yakin Rezki Saya Dari Allah Baik Kalau Rezki Yakin Rezki Dari Jelaskan Wasilah Mencari Rezki Ada Wasilah Syariah Ada Wasilah Tabi'iyah Atau Aqliyah Sarana Untuk Mencari Rezki Sesuai Dengan Syariat Allah Tadi Istighfar Istighfar Atau Seperti Yang Dikatakan Lih Nabi Kepada Anaknya Nabi Ismail Allah Mengatakan Kepada Nabi Ismail Perintahkan Keluargamu Untuk Melakukan Salat Yang Yang Memberi Rezki Kalian Adalah Aku Berarti Hubungan Hubungan Salat Dengan Rezki Kuat Ini Bagian Dari Wasilah Syariah Kemudian Apalagi Wasilah Syariah Untuk Mencari Rezki Bersedekah Nabi 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 Mengatakan Bahwa Bersedekah Akan Menatangkan Rezki Tidak 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 Berkurang Sedekah Akan Menumbuhkan Harta Kalian Menambahkan Harta Kalian Apalagi Bertakwa Siapa Bertakwa Kepada Allah Allah Berikan Solusi Dari Setiap Kesulitannya Dan Selain Itu Kemudian Yang Besar Allah Berikan Rezki Dari Jalan Di Luar Nalar Dia Di Luar Logika Bisnis Itu Di Antara Sebab Sebab Syari Apalagi Hubungan Rahim Berbaiki Rahim Antara Anda Dengan Orang Tua Rahim Anda Rahim Ibu Anda Antara Anda Dengan Paman Anda Rahim Di Nenek Anda Satu Ayah Anda Dengan Saudaranya Ini Sepuluh Satu Rahim Di Nenek Berarti Ada Hubungan Rahim Ini Dikatakan Nabi Sallallahu Sallam Siapa yang Ingin Allah Bukakan Rezkinya Dipanjangkan Umurnya Taklah Berusatul Rahim Walaupun Rahim Rahim Ini Yang Anda Sambung Ini Adalah Miskin Dia Miskin Kok Saya Dapat Bisnis Dapat Harta Itu Di Luar Nalar Anda Itu Adalah Sebab Syari Sebab Yang Allah Tentukan Bagian Dari Rizki Orang Yang Baik Hubungan Ayah Ibunya Baik Hubungan Kakek Nenek Dengan Famannya Dengan Bibinya Dengan Sepupunya Dengan Yang Ada Rahim Dengan Dia Semuanya Walaupun Semuanya Mereka Orang Miskin Allah Bukakan Pintu Rizkinya Dari Jalan Yang Tidak Dia Kira-kira Apalagi Kalau Mereka Orang Berada Biasanya Kita Hanya Mau Menghubungkan Rahim Dengan Keluarga Yang Sukses Dalam Bisnis Sehingga Mengharap Kecipratan Anda Berarti Menggantungkan Harapan Kepada Manusia Bukan Kepada Allah Itu Di Luar Nalar Anda Ada Sebab Kowni Sebab Kowni Yaitu Ya Biasa Bekerja Sebab Kowni Sebab Secara Logika Anda Bekerja Ya Anda Mempelajari Dengan Baik Sistem Bisnisnya Bagaimana Membuat Sebuah Sistem Ekosistem Dan Segala Macam Ya Itu Sebab Kowni Lalu Tadi Foto Hubungannya Apa Dalam Syariat Ada Allah Katakan Gantungkan Foto Orang Soleh Secara Rezeki Kalian Mengalir Dengan Baik Pernah Ada Tidak Secara Logika Ada Hubungan Foto Itu Ada Ada Tidak Kalau Ada Mungkin Logikanya Beda Dengan Logika Kita Tidak Ada Hubungan Berarti Dia Menetapkan Ada Pembayar Rezeki Dia Dengan Sebab Ini Selain Sebab Yang Sudah Allah Tentukan Dan Ini Bagian Keserikat Wallahualam Saya Tidak Tau Cuman Yang Kita Lihat Ada Toko Emas Terkadang Yang Punya Muslim Ada Toko Macam Macam Peralatan Itu Disana Ada Patung Kucing Tangannya Begini Kanan Apa Kiri 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 Apa Kanan Apa Dua Duanya Hah Tidak Tidak Perhatiin Tidak Perhatiin Ini Kiri Ini Kucing Dia pakai Tangan Kiri Ini Kesombong Mangan Kucing Manggil Kita Tangan Kiri Sama Dengan Kasus Foto Angku Tadi Foto Sunan Tadi Foto Syekh Tadi Allah Tidak Pernah Sebabkan Rezeki Kalian Datang Dari Itu Atau Pelaris Yang Biasa Saya Tidak Tahu Di Sini Ada Atau Tidak Biasanya Saya Pernah Saya Kaget Pernah Dengar Iya Tapi Belum Pernah Menyaksikan Waktu itu Setelah Sulat Subuh Mampir Di Toko Apa Namanya Tradisional Toko Harian Toko Sayur Toko Basah Pasar Basah Tapi Menderan Tidak Tidak Berbau Tidak Ada Becek Menderan Beli Sayur Mau Buat Di Sarapan Di Rumah Uang Saya Bayar Itu Di Apain Berarti Ada Juga Di Tempat Antun Kibas Sini Kibas Sini Kibas Sini Kibas Sini Kebadanya Tidak Hanya Kebarang Barangnya Saja Lalu Saya Sampaikan Itu Tidak Bo Itu Syirik Oh Ya Pak Ya Pak Ya Ini Ada Hubungankah Dengan Barangnya Laku Atau Tidak Secara Syari Allah Ada Menetapkan Ini Ada Bila Anda Berdagang Maka Uang Pertama Perdagangan Mu Kibaskan Ke Barang Barang Perdagangan Ada Kata Nabi Do'if Pun Tidak Ada Mauduk Pun Tidak Ada Yang Ada Setelah Salat Jumat Buka Dagangan Mu Fa Iza Qudiyat Salatu Fanta Shiru Fil Ard Wabta Gu Min Fadlillah Bila Selesai Salat Jumat Maka Bertabaran Di Buka Bumi Allah Cari Rezki Allah Salah Salah Sahabat Nabi Imin Umar Setiap Selesai Salat Jumat Di Pintu Masjid Dia Berdiri Ya Allah Engkau Mengatakan Fa Iza Qudiyat Salah Fanta Shiru Fil Ard Wabta Gu Min Fadlillah Bila Salat Jumat Selesai Maka Bertabaran Di Muka Bumi Allah Sekarang Saya Buka Toko Saya Sekarang Dan Saksikan Orang Yang Buka Toko Setelah Jumat Kadang Dia Nabi Salat Kadang Buka Tokonya Juga Setelah Jumat Itu Laris Dan Juga Saddhan Nabi Burikali Umatku Dibekahi Di Waktu Paginya Walaupun Anda Bukan Jual Sarapan Anda Jual Furniture Jual Furniture Ada Orang Pagi Pagi Beli Ada Ada Buka Aja Itu Nabi Yang Menganjurkan Kunci Rizki Anda Buka Di Waktu Pagi Apa Hubungannya Ustaz Udah Dengar Aja Nabi Mengatakan Buka Nanti Siangnya Orang Belanja Akan Berbeda Dengan Anda Yang Kalau Buka Siang Rizki Rizki Anda Dapatkan Akan Berbeda Itu Sebab Syari Ada Pun Tidak Ada Sebab Syari Tidak Ada Sebab Kauni Ya Lalu Anda Buatkan Sebab Dan Yakini Melatangkan Rizki Ini Bagian Dari Syirik Termasuk Syirik Fadol Masih ada Setengah jam Yang mau bertanya Silahkan Silahkan Pada Jemaah Yang ingin Bertanya Langsung Angkat tangan Yang ingin Bertanya Melalui Tulisan Bisa Diajukan Kedepan Ada Pertanyaan Pembuka Sat Ini Tentang Hibah Ustadz Anda Sudah Menghibahkan Beberapa Harta Anda Kepada Anak-anak Secara Adil InsyaAllah Salah Satu Harta Anda Yang Akan Anda Hibahkan Adalah Rumah Yang Sedang Anda Tinggali Anda Akan Hibahkan Dengan Syarat Anda Akan Tinggal Disitu Hingga Meninggal Apakah Boleh Itu Ustadz Tidak Ada Gunanya Kalau Anda Masih Tinggal Disana Mana Hibahnya Nanti Ketika Anda Wafat Otomatis Jadi Waris Memang Beda Kalau Ucapan Hibah Dengan Waris Pahalanya Tidak 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 Sama Tapi Baik Nanti Biarkan Allah Yang Memberikan Untuk Anak Anda Dengan Hak Waris Tidak Perlu Anda Hibahkan Kalau Emang Itu Satu Satunya Rumah Kalau Anda Punya Sepuluh Rumah Masih Ada Sisa Tiga Tujuh Anda Berikan Ke Anak Anak Silahkan Masih Masalah Hibah Misalkan Ibu Menghibahkan Rumah Kepada Seorang Anak Maka Agar Adil Apakah Untuk Anak Yang Lain Wajib Ibu Juga Menghibahkan Bolehkah Berbeda Jenis Barang Hibahnya Tetapi Senilai Atau Serupa Dengan Barang Atau Property Yang Lain Uang Senilai Titik Lebih Kurang Titik Lebih Kurang Sama Dengan Nol Begitu Kan Titik Lebih Kurang Sahabat Dengan Nol Ya Semua Kita Ingin Memberikan Manfaat Kepada Orang Yang Kita Cintai Tapi Lihat Ukur Kebutuhan Kita Ukur Kebutuhan Kita Anda Tidak Pengen Pahala Dari Allah Lebih Besar Anda Tentu Akan Ingin Menghadap Allah Azza Wajal Ingin Mendapatkan Posisi Yang Besar Di Akhirat Anak Sudah Ada Yang Menjaganya Sudah Ada Yang Menjamin Rizkinya Itu Allah Azza Wajal Maka Bila Anda Punya Sesuatu Siapkan Bagiannya Untuk Wakaf Ya Kan Itu Pasti Kekal Untuk Anda Ada Punya Untuk Anak Anak Biar Mereka Mencari Sendiri Tapi Kalau Untuk Wakaf Sudah Ada Kemudian Banyak Masih Rezeki Anda Ya Berikan Ingin Menghibahkan Kepada Anak Anak Silahkan Tidak Ada Masalah Tapi Anda Baru Bikin Rumah Satu Karena Yang Paling Tua Baru Nikah Sebab Ayah Ibu Ngasih Rumah Satu Dulu Untuk Abang Ya Kalian Nanti Ya Itu Kebetulan Ekonomi Sedang Baik Pandemi Kemudian Anak Kedua Ketiga Menikah Ya Bahkan Untuk Ngontrak Pun Dikontrak Dikontrakan Uang Pun Tidak Ada Si Orang Tua Ini Apa Dampaknya Dosa Besar Karena Dia Tidak Berlaku Adil Kepada Anak Anak Yang Anak Pertama Sudah Dapat Rumah Yang Anak Kedua Ketiga Setelah Nikah Uang Sewa Rumah Pun Tidak Dibantu Memang Tidak Ada Kewajiban Anda Kalau Tidak Mampu Ia Tapi Akan Membuat Anak Anak Anda Menjadi Saling Iri Kalau Belum Cukup Rumah Anda Untuk Dibagikan Kepada Semuanya Ya Katakan Ini Kakak Kalian Yang Berunikah Abang Kalian Yang Berunikah Kan Belum Punya Rumah Dia Belum Punya Rumah Ya Ayah Ibu Meminjamkan Kepada Kakak Bukan Memberikan Hibah Silahkan Pakai Sampai Kakak Pertama Kalian Ini Memiliki Rumah Rumah Baru Ya Sehingga Bisa Dipakai Yang Lain Andai Kemudian Anak Yang Pertama Pun Ketika Anak Yang Kedua Mau Nikah Dia Belum Rumahnya Belum Jadi Belum Tinggal Belum Di Sana Maka Anda Tentu Minta Bayar Sewa Sekarang Adikmu Nikah Dulu Kamu Gratis Sekarang Bayar Sewa Sewanya Ayah Kasih Adik Kamu Adik Kamu Kontrak Di Tempat Lain Ya Kalau Tidak Kamu Yang Keluar Sewa Sekarang Keliran Adik Kamu Lagi Kamu Sudah Lima Tahun Disini Ini Rumah Ayah Dan Ibu Bukan Rumah Kakak Bukan Rumah Kamu Sehingga Anda Berlaku Adil Dengan Mereka Wallah 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 Silahkan Mau langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Abang Abang saya Dua tahun yang lalu Meninggal Dan Masih Meninggalkan Hutang Sekitar 2 Miliar Ada Beberapa Aset Yang Sudah Dua Tahun Ini Saya Usahakan Untuk Menjual Karena Istri Dan Semua Anaknya Itu Dari Insya Allah Semua Asetnya Lost Yang Menting Hutangnya Apa Ada Dua Aset Yang Sertifikatnya Di BSI Dia Pembiayaan Pembiayaan Ini Sudah Jatuh Tempo Jauh Sebelum Abang saya Meninggal Pihak BSI Selalu Apakah Sebaiknya Dua Aset Ini Kami Lepas Tanpa Kami Usahakan Yang Menjual Atau Bagaimana Karena Pihak BSI Juga Lebih Pingin Kami Yang Menjualkan Ya Dia Juga Repot Dia Menjualkan Cuman Ya Faktanya Sudah Dua Tahun Ini Saya Pribadian Keluarga Juga Belum Mendapatkan Pembeli Yang Pas Untuk Belum Ada Yang Tidak Pas Bahkan Belum Ada Yang Nawar Secara Apa Sementara Kalau Dari Keluarga Keluarganya Istri Dan Anaknya Mereka Tidak Mempermasalahkan Semua Aset Dilah Habis Yang Penting Hutang Bang Saya Ada Beberapa Aset Rumah Dua Tanah Ada Dua Dan Memang Selama Dua Tahun Ini Di Dihitiarkan Untuk Dijual Tapi Faktanya Allah Belum Berikan Takdir Yang Baik Untuk Penjualan Itu Iya Kasus Anda Pernah Sama Kasus Ditanyakan Oleh Salah Seorang Ikhwan Kepada Saya Saya Sudah Saya Kerja Lama Di Bursa Dan Semenjak Saya Ngaji Ustaz Dengan Antum Saya Tau Pekerjaan Saya Haram Saya Mau Resign Saya Punya Tanah Rumah Di Daerah Kelapa Gading Daerah Mahal Jakarta Itu Itu Saya Mau Jual Dulu Kemudian Saya Baru Resign Agar Bisa Saya Menata Kehidupan Siap Menghadapi Kehidupan Setelah Resign Saya Nasihatkan Agar Dia Bertakwa Kepada Allah Dan Beristighfar Dan Bertobat Dan syarat Taubat Meninggalkan Perbuatan Yang Haram Kalau Perbuatan Yang Haram Belum Ditinggalkan Berarti Belum Bertobat Mengharapkan Rahmat Dari Allah Turun Tentu Tidak Layak Sebagai Manusia Berakal Maka Dia Sudah Berusaha Menjual Menjual Walau Harga Sudah Diturunkan Dari Harga Pasar Biasa Harga Normal Per Meter Di Sana Itu 11 Juta Dia Sudah Jual Dengan Permeternya 10 Juta Sudah Nawarkan Tidak Laku Laku Karena Sudah Tidak Kuat Menahan Kesengsaraan Dalam Dosa Kepada Allah Bekerja Di Tempat Yang Dimurkai Allah Dia Resign Resign Sisa Uang Resign Dia Pergi Umrah Minta Kepada Allah Besok Setelah Dia Pulang Ada Yang Nawarin Dengan Minta Minta Pada Dia Nawar Kena Ada Iklan Jual Pak Saya Beli Permeter 13 Juta Harga Normalnya 11 Dia Jual 10 Tidak Ada Yang Beli Sekarang Ada Yang Nawar Tanpa Dia Harus Bercapek Capek Bersusah Susah Allah Yang Memudahkan Ketika Anda Bertakwa Kepada Allah Lalu Dia Bercerita Benar Ustaz Pertolongan Allah Itu Datang Dengan Kita Bertobat Kepadanya Bukan Dengan Logika Kita Kalau Dengan Logika Apa Yang Dia Lakukan Manusiawi Atau Tidak Sangat Manusiawi Memang Istri Anak Istri Mau Makan Batu Setelah Kau Resign Dari Tempat Yang Haram Tentu Disiapkan Dulu Bisnisnya Baru Resign Kan Begitu Kan Ya Tapi Ternyata Kebahagiaan Bukan Di Kepala Anda Bukan Di Logika Kita Ini Orang Bukan Sembarangan S2 Ekonomi Dari Melbourne University Di Australia Bisa Bekerja Di Bursa Kan Juga Bukan Sembarang Orang Ya Tetapi Kepalanya Tidak Cukup Untuk Mengukur Rizkinya Karena Rizki Murni Dari Allah Azza Wajal Maka Dalam Kasus Tadi Wallahu A'lam Anda Minta Kepada Allah Suruh Anak Isterinya Bermunajat Kepada Allah Di Waktu Waktu Yang Mestajab Sebab Syari Mintakan Kepada Allah Tidak Ada Yang Susah Bagi Allah Orang Membelinya Dalam Kondisi Sulit Apapun Tidak Ada Yang Susah Bagi Allah Hanya Tidak Bisa Saya Jawab Ya Baik Dari Akhwat Kalau ada Silahkan Ya Pertanyaan Tertulis Ustadz Bagaimana Hukum Menggunakan Tepung Terigu Yang Ada Protein Tinggi Karena Anda Baca Di Buku Harta Haram Itu Dicampur Dengan Plasma Darah Ada Kasus Di dalam Buku Harta Haram Di antara Protein Tinggi Dari Plasma Darah Plasma Darah Dipisahkan Proteinnya Dan Dicampurkan Kepada Berapa Mahan Makanan Di antaranya Tepung Protein Tinggi Kemudian Pengganti Putih Telur Untuk Pembuatan Cake Atau Pembuatan Biskuit Atau Kemudian Dicampurkan Kepada Eskrim Apakah Berarti Semua Eskrim Semua Semua Cake Semua Biskuit Yang di Pabrik Semuanya Haram Tidak Itu Kaedah Kaedah Dari mana Protein Tinggi Dapatkan Biasanya Dari Situ Itu Protein Yang Haram Protein Yang Haram Yang Halal Mungkin Ada Tapi Biayanya Mahal Tapi Apakah Tepung Yang Ini Ada Protein Yang Halal Apa Yang Haram Saya Tidak Tau Anda Tadi Berfatwa Dia Tidak Mau Beli Itu Urusan Tidak Mau Beli Yang Halal Pun Anda Tidak Mau Beli Boleh Kan Ya Apa Apalagi Apalagi Anda Ragu Akan Kehalalannya Silahkan Tapi Apakah Semua Tepung Protein Tinggi Haram Jawabannya Tentu Perlu Dicek Kehalalannya Dengan Menanyakan Atau Mencari Informasi Yang Lebih Akurat Terhadap Kasus Itu Tetapi Hukum Asalnya Makanan Tepung Adalah Halal Kecuali Anda Yakin Itu Ada Haram Faham Ada yang Bukit Panya Langsung Bapak Dulan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Dalam Kita Bersilaturahim Tadi Ustaz Dengan Saudara Kita Dimana Saudara Kita Ini Tidak Taat Kita Bilang Dengan Allah Apa Saudara Kita Ini Suka Bermaksiat Dan Tidak Menjalankan Syariat Allah Tidak Salat Ketika Kita Bersilaturahim Dengan Mereka Mereka Kurang Berkenan Kalau Kita Datang Karena Kita Selalu Menasihati Jadi Apa Yang Kita Lakukan Apakah Kalau Anda Datang Nasihati Dia Tidak Berkenan Kalau Anda Transfer Uang Berkenankah Sangat Berkenan Kalau Ya Udah Transfer Uang Nasihati Dikit Dwa Baik 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 Transfer Hari Ini 300 Rp Semoga Ini Membuat Anda Semangat Beribadah Dan Beramal Soleh Mencari Ilmu Biarkan Besok Seminggu Lagi Kirim 500 Rp Lagi Transfer Lagi Beri Lagi Nasihat Pelan Aja Dikit Aja Selesai Jangan Tanya Bagaimana Feedback Bagaimana Follow Up Kamu Jadi Kemesjid Enggak Gara Gara Itu Kalau Enggak Ini Saya Hentikan Itu Nantangin Ya Besok Akhir Bulan Dan Rizki Lebih Banyak Kirim Sejuta Saudaraku Semoga Ini Bisa Membuat Kamu Tidak Terlalu Sibuk Mencari Rizki Sehingga Kamu Bisa Menyediakan Waktu Untuk Mengaji Memperlain Perbaiki Bacaan Quran Datang Masjid Bersama Salat Bersama Kau Muslimin Di Bulan Ketiga Ini Lakukan Di Idul Fitri Datang Kira-kira Anda Disambutnya Dengan Pelukan Atau Ditendang Jawab Disambut Dengan Pelukan Alhamdulillah Cukup Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Kan kita Mengatakan Diantara Yang berhak Terima Zakat Orang Kafir Yang Artinya Dijinakan Mau Masuk Islam Berhak Atau Tidak Dia Terima Zakat Berhak Ini Dia KTP Muslim Ya Kelihatan Zahirnya Tidak Salat Tapi Tidak Tau Kita Apakah Dia Salat Di Luar Itu Kita Tidak Tau Karena Tidak 24 Jum Anda Bersama Dia Lebih Penting Mana Ini Dilunaki Daripada Yang Non Muslim Hah Yang Muslim Apalagi Ini Saudara Kita Yang Non Muslim Tadi Di Mana Mentawai Bagus Ada Masalah Itu Bagus Di Mentawai Yang Non Muslim Tadi Dimana Lagi Banyak Konsentrasi Non Muslim Dinias Masya Allah Semangat Betul Ini di kepala Mata Anda Bertetangga Dengan Anda Ini yang lebih Pantas Untuk mendapatkan Kebaikan Kita Untuk mendekatkan Diri kepada Allah Masalah Angka Luminor Tadi Itu hanya Angka-angka Rekayasa Tidak Perlu pun Angka Sebesar Itu Ya Mungkin Anda Istri Minta Ke Istri Pas Lagi Ada Rezki Anda Beli Daging Beli Apa Beli Masak Agak Banyak Ya Dikit Kuahnya Banyakin Nanti Abi Antal Ke Adik Abi Yang Disana Sambil 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 Anda Ke Masjid Antal Assalamualaikum Ada Ini Sub-sub Iga Enak Bukan Buatan Kakak Ipar Kalian Ini Depan Depan Rumah Ya Iya Bang Abang Kemana Ke Masjid Abang Mau Salat Kemah Ke Masjid Itu Aja Kemudian Dari Kebun Atau Beli Buah Lebihkan Sedikit Taruh Di Depan Rumahnya Gantung Saja Tulis Aja Nggak perlu Nggak ketuk Ketuk Ayo Ke Masjid Ini Ada Ini Kalau Nggak Saya Kasih Ini Nggak Jadi Nggak Gantung Rumahnya Sambil Ke Masjid Saya Ketuk Kalian Nggak Di Rumah Ini Ada Jeruk Medan Saya Gantung Semoga Kalian Hidup Lebih Baik Dengan Gizi Yang Baik Beda Nggak Asal Dampaknya Itu Beda Ya Cukup Cukup Sebab kita Menjadi orang Yang baik Seperti ini Inilah orang Al-Wassil Rasulullah Mengatakan Laisal Wasilu Bil Mukafi' Orang Yang Menyambungkan Rahim Itu Bukan Dia Membalas Tapi Dia Yang Memulai Walaupun Dimarahin Tadi Kan Nggak Nyaman Dia Kita Nasihatkan Dia Marah Berarti Kita Yang Memulai Itu Yang Menyambungkan Rahim Ada Pun Kalau Orang Lain Yang Mulai Adik Dulu Yang Mulai WA Kirim Transfer Uang Untuk Anak Anda Membantu Suku Santren Ya Berarti Oh ini Pantas Ini Dibalas Lagi Dengan Pisang Satu Tandan Lipas Pisang Bebuah Ini Ini Namanya Bukan Wasil Namanya Kata Nabi Sallallahu Sallam Ini Namanya Balas Budi Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Yang ingin saya tanyakan Gini Apakah Orang yang Mampu Boleh Menerima Subsidi Dari Pemerintah Satu Contoh Dia Punya Mobil Innova Keatas Sekarang Innova Innova Pajero Pokoknya Yang Levelnya Keatas Levelnya 1500 CC Keatas Sekarang Kan Lagi Nganteri Solar 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 Innova Solar Bolehkah Dia Ngisi Solar Atau Harus Ngisi Pertalat Tadi Saya bilang Pertalat Solar Kata Anda Sekarang Dat Bolehkah Bolehkah Dat 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 Bolehkah Dia Isi Dat 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 memang Tidak ada Aturan kan Ya Itu tidak Subsidi kan Dat 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 Bolehkah Mengisi Dat 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 Tidak Maksudnya Bolehkah Dia Mengisi Solar Atau Harus Next slide Tidak Dikatakan Bahwa Itu Solar Subsidi Aturannya Sudah Dibuat Pemerintah Yang Lebih Apa Namanya Lebih Ketara Sebelum Krisis Bensin BBM Ini Adalah Gas 2 Atau 3 Kilo Itu Melon Itu Itu kan Tertulis Malah Disitu Diperuntukkan Untuk Masyarakat Miskin Anda Punya Mobil Punya Rumah Melik Pribadi Ya Penghasilan Di atas UMR Pemasukan Di atas UMR Istri Suruh Masak Pakai Gas 3 Kilo Alasannya Gampang Aja Ringan Ngangkatnya Ustaz Kalau Yang Gas 12 Kilo Berat Ustaz Kalau Beli Beras Gimana Anda Ngangkat Oh Itu kan Beras Beda Sama Aja Berarti Ya Sama Hukumnya Sesuatu Yang Diperuntukkan Bukan Untuk Anda Haram Anda Beli Jelas Jelas Allah Barik Fik Kecuali Kondisi Anda Turun Tidak Terdaftar Memang Sebagai Fakir Miskin Resmi Tetapi Padahal Allah Berusaha Bangkrut Ya Musibah Rumah Bocor Atau Toko Terbakar Musibah Kemarin Kaya Tapi Pagi Ini Status Anda Sudah Berubah Mobil Masih Ada Tapi Ya Rumah Tadi Bangkrut Mobil Masih Ada Anda Isi Pertalain Atau Maaf Atau Isi Jadi Solar Subsidi Anda Beli Melon Boleh Nah Kalau Ingin Saya Doakan Dapat Musibah Jangan Ingin Jangan Alhamdulillah Kita Doakan Yang Ingin Mendapatkan Subsidi Agar Dia Menjadi Miskin Ustaz Tanya Ustaz Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamuala Wabarakatuh Ini Tanya Mengenai Hibah Ustaz Dulu Nenek Saya Menghibahkan Sebidang Tanah Yang Luasnya Cukup Besar Kepada Ibu Saya Itu Tempatnya Di Daerah Sumatera Barat Minangkabau Kemudian Orang tua Saya Juga Menghibahkan Pemberian Dari Nenek Saya Kepada Anak-anak Beliau Tetapi Ustaz Beliau Cuma Menghibahkan Hanya Kepada Anak-anak Beliau Yang Perempuan Yang Kebetulan Anak beliau Ada Sepuluh Orang Ada Empat Yang Laki-laki Dan Enam Perempuan Dihibahkan Dihibahkan Cuma Kepada Anak Yang Perempuan Aja Mungkin Dulu Orang tua Kita Belum Bisa Pusaka Tinggi Dengan Pusaka Rendah Mungkin Belum Begitu Paham Jadi Sekarang Bagaimana Solusinya Pak Ustaz Karena Orang tua Kami Sudah Meninggal Keduanya Sedangkan Yang Dapat Bahagian Cuma Anak Perempuan Saja Anak Laki-laki Tidak Dapat Bagaimana Itu Terima kasih Pak Ustaz Yang Masih Hidup Dantara Anak Perempuan Ini Keluarkan Bagiannya Kalau Dia Terima Umpamanya Bagian Anak Laki-lakinya Maksud Saya Kalau Dia Terima Umpamanya 100 Meter Dia Keluarkan 50 Meter Dia Nilai Berapa Rupiah Dia Berikan Rupiah Itu Kepada Saudara Laki-lakinya Rata Sehingga Dia Mengambil Rata Haknya Dia Dengan Saudara Laki-lakinya Hanya Itu Yang Bisa Dilakukan Wallah Ustaz Tambahannya Ustaz Ini Saudara Saya Yang Laki-laki Sudah Menjau Dua orang Kepada Ahli Warisnya Berikan Yang Sudah Meninggal Berikan Kepada Ahli Warisnya Kepada Anaknya Kasih Ustaz Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Anak dari Pariaman Anak dan istri Rencana Mau membangun rumah Ini datang dari Pariaman Atau Tinggal di Pekan Baru Bukan Dari Pariaman Sama teman Masya Allah Gini Anak dan istri Rencana Mau membuat Rumah Kayaknya Ada keterkaitan Dengan pertanyaan Sebelumnya Sedikit Karena ini Tanah yang akan Dibangun itu Adalah Tanah Pusako Tinggi Di Pariaman Karena Dapat Boleh dimanfaatkan Oleh perempuan Semuanya Anak Agak ragu Karena Yang Anak Tahu Tanah Pusako Tinggi Ini Ratusan Tahun Yang Lalu Dari Mamak Yaitu Paman Paman Istri Istri Itu Bukan Diwariskan Kepada Ahli Warisnya Tetapi Disuruh Dimanfaatkan Kepada Perempuan Perempuan Kepenahkannya Dan Sekarang Bagaimana Statusnya Mohon Nasihatnya Karena Ini Masih Dalam Rencana Belum Dibangun Rumahnya Anda Kalau Mau Beli Tanah Lagi Bisa Ada Kenampuan Ya Insya Allah Bisa Ya Tinggalkan Aja Itu Tapi Kalau Tidak Sewa Itu Umpamanya Lima Tahun Sewa Tanah Lima Tahun Ya Per Lima Tahun Bangunan Biasanya Tahan 20 Tahun Kan Ya Normalnya 20 Tahun Atau Sewa 20 Tahun Bayar Uang Sewanya 50% Kepada Saudara Laki Laki Istri Anda Bukan Bayar Artinya Serahkan Sebagai Kompensasi Atau Apalah Namanya Afan Berarti Tanah Pusat Kota Tenggi Ini Gimana Statusnya Secara Syari Kan Ada Tinggi Rendah Sama Semua Harta Untuk Laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian Yang Tanah Yang Udah Ada Sekarang Ini Gimana Karena Dia Sangat Luas Jadi Jadi Apa Statusnya Gimana Apakah Boleh Dimanfaatkan Hanya Perempuan Aja Atau Gimana Laki Laki Kan Gak Boleh Secara Adat Kalau Yang Laki Laki Memanfaatkan Berarti Melanggar Adat Nanti Digunjingkan Di Satu Suku Ya Atau Tidak Ya Ya Udah Daripada Anda Digunjingkan Padahal Anda Mampu Bikin Beli Rumah Tanah Sendiri Mana Lebih Manfaatan Sehingga Digunjingkan Atau Tidak 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 Bagi yang Perempuan Yang Memanfaatkan Dia Tau Bahwa Ada Hak Laki Laki Yang Terzalimi Maka Kalau Dia Garap Dia Keluarkan Hak Laki Laki Dia Bayarkan Diantarkan Sebagai Kompensasi Atau Hibah Namanya Hibah Namanya Mampu Persennya Berikan Laki Laki Hasil Garapan Tadi Kalau Dia Tempatin Bayarkan Sewa 50% Laki Laki Tadi Faham Insyaallah Faham Bukan Dibarkan Terlantar Saja Garap Garap Silahkan Maafan Mohon Satu Lagi Tempat Tinggal Sekarang Airnya Kotor Jadi Anda Agak Ragu Untuk Masuk PDIM Karena Ada Akatnya Sanksi Gitu Masih Riba Gimana Solusinya Karena Airnya Kotor Sudah Dicari Disini Masih Kotor Sini Masih RTSIS 50 Meter Bisa Belum Coba Karena Kami Keluarga Sederhana 10 Meter Sekarang Sumber Anda Berapa Meter Yang Ini Lebih Dari 15 Meter Awalnya Coba 20 Belum Coba Berarti Lebih Di Diutamakan Mencari Air Kan Ada Solusi Ini Kecuali Ada Air Bersih Di Daerah Itu Tapi Kedalaman 100 Meter Kalau 100 Meter Kan Harus Izin Pemerintah Daerah Dan Orang Sekitar Ya Kalau Untuk Dibisniskan Kalau Untuk Pribadi Pun Harus Ada Izin Itu Dan Bayar Ke Negara Ya Dari Sisi Kemudian Ini Akan Biayanya Mahal Itu Berarti Anda Tidak Mampu Darurat Boleh PDM Zenda Masalah Baru Kulofi Jezat Kulofi Raza Pertanyaan terakhir Untuk sesi Pagi ini Ustaz Adakah Batas Waktu Dalam Pembagian Harta Warisan Karena Harta Tersebut Tidak Bisa Dibagi Segera Sehingga Harus Dijual Dulu Sementara Harga Jualnya Belum Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Ahli Waris Harta Itu Berupa Tanah Dan Rumah Di Atasnya Dibagi Hak Kepemilikannya Sesuai Pembagian Syari Apa Yang Susah Ya Kalau Perusahaan Dengan Nilai Triliun Dan Rupiah Perusahaan Dengan Nilai Triliun Dan Rupiah Itu Setiap Saat Tahu Berapa Kepemilikan A B C Persentasenya Tahu Atau Tidak Apakah Mereka Nunggu Dulu Sampai Terjual Perusahaan Yang Tadi Siapa Yang Mau Beli Harga Perusahaan Ada Yang Siap Beli Ya Tapi Kan Angkanya Tahu Bahwa Ini Bukan Milik Sifulan Saja Sifulan Disana Cuman 51% Ada Sifulan 1% Ada Sifulan 3% Ada Sifulan 0,0001% Itu Yang Maksud Dengan Pembagian Masa Ketika Seorang Itu Wafat Langsung Anda Jelaskan Tanah Rumah Ini Milik Anda Wahai Ibuku Ibu kami Istri Ayah 1 per 8 Milik Fulan Anak Laki-laki Kamu Miliki 2 Per Empamanya 24 Kamu Anak Perempuan 1 Per 24 Kamu Jelaskan Ayah Nenek Dapat 1 Per 6 4 Per 24 Kakek Dapat 4 Per 24 Jelaskan Kepemilikannya Sudah Dibagi Atau Belum Namanya Sudah Sudah Dibagi Namanya Ketika Aset Ini Ada Manfaat Anda Mendapatkan Profit Atau Labah Digunakan Dikelola Untuk Ditanami Sawah Oleh Seseorang Dapat Hasilnya Padi 20 Ton Bagi Tadi Berdasarkan Kepemilikan Jelas Atau Ini Ruko Kemudian Sewa 10 Meliar Setahun Bagi Tadi Berdasarkan Kepemilikan Ketika Rukonya Bocor Masing-masing Bayar Sesuai Dengan Kepemilikan Berarti Sudah Dibagi Atau Belum Sudah Dapat Manfaatnya Risiko Ditanggung Kalau Tidak Mau Dia Bayar Uang Perbaikan Bocor Dikurangi Sahamnya Jelas Dikurangi Hak Kepemilikannya Di situ Tidak ada yang Susah InsyaAllah Alhamdulillah Waktu sudah Jam 7 Semoga Bermanfaat Wallahu Laitafiq Assalamuala Nabi Muhammad Wa alihi Wa sahbihi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Ustaz Yang sudah Menyampaikan Kajian Pagi hari ini Dan Jangan lupa InsyaAllah Nanti Jam 9 Kita akan Ada satu sesi Lagi Yang ini